PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Esaya pasal 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saya rasa terkasih ada dua poin penting dalam firman Tuhan ini. Pertama, perintah dari Tuhan agar hidup manusia taat dan menegakkan keadilan. Yang kedua, Allah berbicara tentang rencananya yang akan mendatangkan keselamatan. Demikianlah kedua hal ini menyapa kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, sesuatu yang terkasih menjadi orang yang baik, orang yang ramah, penuh sukacita, terkadang itu bisa dipengaruhi oleh keadaan. Ketika kehidupan saya sangat sejahtera, mungkin saya akan dengan senang hati membantu orang lain, sopan kepada semua orang. Tetapi itu bisa berubah ketika keadaan saya tidak baik. Ketika saya memiliki banyak kekurangan, maka untuk berbicara sopan, saya akan malas, menolong orang pun, menduakan orang pun, tentu bisa kemalasan itu datang. Seperti perkataan Iblis kepada Allah tentang Ayub. Si jahat mengira bahwa kerajinan atau kesetiaan Ayub itu hanya karena Tuhan memberikan kelimpahan kepada Ayub. Kenyataannya ketika Tuhan membiarkan si Iblis mencobainya, kesetiaannya sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, sesuatu yang terkasih, kita adalah pelaku firman. Seperti yang dikatakan Petrus, ketika dia mengajarkan orang-orang beriman agar menjadi pelaku firman, ada hal penting yang dia gerisabawahi. Dikatakan, agar kita dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita, yaitu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Dan kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Dalam kesalehan itu ditambahkan kasih kepada saudara-saudara. Dan dalam kasih itu kita akan memiliki kasih kepada semua orang. Ternyata menjadi pelaku firman itu tidak hanya berbicara, tetapi harus betul-betul 100% memahami apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukatakan. Bapak, Ibu, sesuatu yang terkasih, ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, itu suka cita yang sangat besar. Mereka berbahagia, karena akhirnya aku kembali ke tanah kelahiranku. Tetapi suka cita itu hampir terhenti, hanya karena keadaan yang mereka temui tidak seperti yang mereka bayangkan. Apakah aku tetap akan bersuka cita jika keadaan berubah? Sama seperti ketika pertanyaan kepada orang yang akan berumah tangga, apakah kamu akan tetap setia jika terjadi di dalam rumah tangga itu sebuah perubahan? Apakah kesetiaan itu hanya ketika aku memperoleh yang kudapatkan? Atau kesetiaanku itu karena aku setia kepada Tuhan? Demikianlah firman Tuhan berkata kepada mereka, apapun keadaannya, Taatilah hukum. Hiduplah dengan benar. Ketaatan ini adalah kunci keberhasilan. Sebesar apapun usaha manusia, jika ketaatan itu tidak ada, itu akan sia-sia. Demikianlah ketaatan itu dikatakan kepada bangsa Israel ketika keadaan mereka tidak baik. Kamu harus rajin berdoa, rajin beribadah, padahal keadaan kita tidak baik. Namun firman Tuhan tetap mengatakan, apapun keadaannya, kita harus menjadi orang benar. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita harus patuh kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kita manusia yang bebas, tetapi di dalam manusia yang bebas itu juga kita harus melihat bahwa kita orang yang harus tunduk kepada Tuhan. Artinya ketika kita mencapai yang kita inginkan, kita tidak boleh sebebas mungkin mengatakan, Aku sudah memiliki keinginanku, aku bebas melakukan apa saja, aku sudah mendapatkan hartaku, aku bebas untuk mensyukurinya bagaimana caranya. Ternyata tidak. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini, kepatuhan kita harus ada kepada Tuhan. Artinya ketika Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada kita, kita juga harus taat kepada Tuhan. Karena di dalam anugerah itu, Tuhan menginginkan kita sebagai perpanjangan tangannya. Demikian juga dalam keadaan duka cita pun ternyata manusia harus taat kepada Tuhan. Tidak bisa hanya karena hatiku yang begitu menangis, aku marah kepada orang lain, aku marah kepada Tuhan, atau aku mencari siapa orang yang harus kusalahkan. Baik suka cita maupun duka cita, ternyata orang beriman harus tetap taat kepada Tuhan. Memang sulit, tetapi Tuhan pasti menguatkan. Dan yang kedua dikatakan adalah, lakukanlah keadilan, ataupun tegakkanlah keadilan. Permasalahan kedua muncul. Ketika pertama dikatakan kita harus mematuhi hukum, ternyata kita juga harus menegakkan keadilan. Ternyata, apapun persoalan hidup, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang melimpah, yang sangat baik kepada kita, dimana dikatakan, Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Berbahagialah orang yang taat dan setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Demikianlah kita sebagai orang beriman, kita juga harus taat kepada negara kita. Dimana kita berada? Kita taat kepada hukum yang berlaku. Bapak Ibu, seorang terkasih, di pagi hari ini, firman Tuhan menguatkan kita, tetaplah menjadi pelaku firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan berkat-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan mengajak kami, mengunggatkan kami, untuk tetap setia dalam segala keadaan. Berkati dan kuatkan kami. Di dalam nama anak mis Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.